Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini warung-waring disini Eval Sunrise disini nih enak banget berifal matahari terbit ke-7 di atas air terbitnya cocok banget buat merenungkan diri nih is selamat menikmati selamat menikmati kita mengungkap misteri dimana kemarin anaknya Ruben Onsu jilal disini katanya ada penampakan tangan jadi menurut saya tempat alam terbuka dimana saja kita mesti nyun sewu kata orang Jawa jadi mesti jaga adab dimanapun kita mengunjungi tempat alam terbuka begini kita mesti menjaga sopan santum kita karena selain kita ada makhluk gaib makhluk jir mereka juga sama seperti kita mereka berwisanta merekreasi terus memang di Curug Cipondang ini sangat kental dengan mistisnya jadi kita harus menjaga sopan santum menjaga adab di Curug Cipondang jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sebaiknya teman-teman nanti kalau kesini tempat yang dilarang tidak boleh berenang jangan berenang penjaga ya hasil investigasi saya memang penempatan itu benar adanya jadi itu salah satu korban yang gelap jadi nanti buat adik-adikku pengunjung usata jangan berenang di tempat yang dilakukan tidak boleh menjaga ya cocok juga buat kita menenangin diri kenyanya sih mengungkap misterinya di apa di malam hari kalau mengungkap misteri di malam hari lebih ini jadi kenal matahari kalau nggak salah disini ada gua disini ada juanya disini disini ada jua cuman gua nya udah ketutup disini biasanya terbuka nah disini dilarang eh disini dilarang berenang disini dunia karena ini dalam banget ya ini udah ada emang ini enak banget nih disini enak banget nih disini buat berenang airnya biru tapi memang dalam gitu jadi disini dilarang yang berenang warna terbahaya hai 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 hanya sekarang langsung terbit dimana Adonan sedang ada kegiatan bersih-bersih oleh panitia ya bukan panitia pengelola pok darwis katanya kalau dulunya adalah kombe par ya sekarang sudah dikelola sama anak-anak yang Tarang Taruna terus apa ini PP ya pemuda Pancasila ini ada bahatan sama anggota lainnya lagi membersihkan menyikat tuh disikatan kita bersih gitu Jadi jangan sampai ada tanah biar enggak licin ya jadi biar enggak licin disikapin itunya tuh kalau ada yang itu enggak enggak licin Hai sampahnya diambilin sampah-sampahnya jadi jagalah kebersihan ya selalu jaga kebersihan Oh iya pasti Oh jadi kebersihan selalu jaga kebersihan untuk pengunjung-pengunjung di sini sudah disediakan tempat sampah ya kengnya tuh udah ada tempat sampah jadi buanglah nah betul-betul kenyamanan yang jadi jaga jadi kombe par atau tadi apa tadi ya supaya itu kerjasama dengan unsur beberapa unsur pemuda ya intinya ada pemuda Pancasila ada kombe par pokok darwis pokok-pok darwis ini nah kalau kesini mesti hati-hati kalau bagusnya pakai sendal sendal gunung ya sama galician hai 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 suara gemeritik juga enak banget aduh seger banget ini dalam banget disini nih jadi jangan berenang disini jangan berenang disini ini bahaya-bahaya banget oh cipratan airnya gitu loh wih mantap ini kebetulan lagi musim kemarau jadi kalau musim kemarau itu airnya nggak terlalu besar biasanya dari sini sini juga nih dari sini sampai sekeliling ke sini ke sini nih ini airnya bisa nyentuh ke sana juga prewedding nih dia bagus nih tetap pakai preweddingnya pakai baju renang ini kadang-kadang suka banyak bule oke kalau ini ada pengunjung wisatawan turis biasanya udah mandi dia mandi ngadaplok lebih dina batu-batu gengada rapo moyan gitu dina batu-batu ya sambil kita meliput sambil kita melihat kegiatan eh kok darwis jadi disikat judulnya ini eh apa ininya tuh disikatin jadi biar nggak licin kalau ada pemenjungi begini disikatin mantap deh mantap jempol deh buat anak-anak orang-orang ini eh eh kok dari dikomandai komandannya nih eh apa khatannya nanti kita wawancara lah oke jangan lupa di like di subscribe share komen part selanjutnya kebesaran Allah disinilah diperlihatkan kegiatan Allah dimana Allah menciptakan alam dan seisinya dari keindahan ini mesti kita jaga bersama selalu jaga kebersihan jangan buang sampah sembahnya buanglah sampah pada tempatnya karena di Curug Cekonang ini sudah disediakan tempat sampah oke nikmati keindahannya jaga kebersihan selanjutnya kita wawancara eh anggota dari Kombe Park waka Kombe Park taatannya eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh alhamdulillah kita sudah berada di Curug Cekonang eh desa Sukadana dan Wangu Jaya ya kecamatan Campaka sekarang Curug Cekonang sudah diperoleh oleh Kombe Park kalau dulu sekarang yang Pog Darwish di hadapan kita sudah ada eh ketua atau apanya waka 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 Pog Darwish Sukadana di Kombe Park sudah belum Pog Darwish oh belum ya masih Kombe Park masih Kombe Park mungkin nih rekan-rekan dari Pepe mungkin kita sudah kenal nih umudah Pancasila oke kita dengarkan saja peparan dari beliau eh tentang apa spot apa aja yang ada di Curug Cekonang dan bagaimana nanti konsep kedepannya Curug Cekonang akan seperti apa silahkan pak ya perkenalkan dulu nama saya Patang Rizkali ya iya iya waka Alhamdulillah sudah 2 tahun sudah menunjak 2 tahun saya kelola Curug Cekonang ini dengan melibatkan kedua desa yaitu Karangkaruna dari Denunjaya hmm dan Karangkaruna dari desa Subalna iya iya Alhamdulillah sekarang sudah mulai kemenangan-kemenangan dari mulai sempat-sempat bersebut menunjung iya iya ataupun dari sepi-sepi keamanan yang ada di Curug Cekonang ini Alhamdulillah sekarang sudah mulai terpasang hmm dan Alhamdulillah sudah kebangun WC Alhamdulillah Allah diberkat kerja sama tim dari kedua desa itu hmm terus kebersihan juga rutin disini ya dilakukan kebersihan seperti tadi ada hmm sampai disikatin gitu ya hmm Alhamdulillah kalau yang namanya kebersihan itu hmm prioritas bagi kami adalah kenyamanan pengunjung itu prioritas bagi anak-anak kota-kota Cekonang karena apa disini itu hmm airnya itu apa namanya batu-batuannya itu mengandung banyak lumut jadi kalau misalkan sehari saja kita dicikat iya iya otomatis hmm batu-batu itu licin iya 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 takutnya ada pengunjung yang jatuh hmm alhamdulillah sudah siap hari sama rekan-rekan kebersihan sampai ya nyaman lah pengunjung yang berkunjung ke Cekonang gitu Pak hmm hmm nah dari itu tadi hmm untuk kontri apa eh tiket masuknya itu berapa Pak kalau tiket masuk hmm kita cuma 5.000 aja Pak 5.000 ya tiket masuk ke area Cekonang ini hmm hmm nanti ada spot-spot itu eh spot biasanya untuk selfie untuk apa atau udah termasuk hmm itu kalau seibinya aja sih kalau misalkan kita menyediakan spot selfie hmm kalau misalkan ada yang ngasih ya kita ambil ya kalau ini ya udah gratis pada 2.000 km spot selfie hmm nah yang suka jadi pertanyaan kepada saya katanya di cerusi kondang itu udah ada penginapan belum Kang itu gimana tuh udah ada penginapan atau gimana itulah hmm mungkin kita juga perbatasan modal ya ya iya iya Alhamdulillah sampai sekarang ini kita udah bekerjasama sih dengan dua desa bener-bener untuk ke depan kita adanya bumbes bersama ya antara bangunjaya dengan yukadana supaya bisa kita mengembangkan homestay nah itu itu bagus cita-cita bagi anak-anak home depart baru cita-cita tapi sampai sekarang belum terwujud ya tapi mudah-mudahan ya satu tahun atau 2020 ada munculan dana dari dede dan kita sudah mau bentuk ini bumbes untuk dua desa gitu pak hehehe nah bagus kan nantinya bisa bikin rumah homestay tapi konsepnya konsep sawung kayak gini nih yang istilahnya kayak jadi kelihatannya kayak kampung adat gitu loh ketel yang sawung-sawung nanti kan bisa bikin yang bisa sawung yang pertamar atau yang buat keluarga gitu ya untuk lahannya gimana nih untuk lahan mungkin ini perbatasannya sama yang punya lahannya tuh PTTM Bersantara 8 hehehe jadi alhamdulillah kita sudah menempuh juga cuman belum ada keseksian iya 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 kita akan langsung berkoordinasi melalui dua desa langsung kita ke kecamatan mungkin kita juga akan sewan mungkin ke direksi PTTM Nusantara 8 oh iya 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 karena ini baru sekedar begini aja jadi belum ada penyelesaannya yang signifikan gitu walaupun kita menggunakan untuk kias pedagang iya iya untuk musola untuk jalan untuk WC belum untuk bikin-bikin kayak homestay-homestay gitu belum belum sejauh itu baik mudah-mudahan nanti tercapai ya dan terwujud gitu jadi nanti kan istilahnya ada wisatawan atau turis yang biasanya mereka itu nggak cukup se pengennya ya berlama-lama apalagi yang cocoknya yang buat honeymoon ya jadi kalau ada homestay gitu kan lebih enak gitu terus apalagi tadi dari segi fasilitas udah musola udah ada ke WC umum udah ada ya pengunjungnya biasanya rame nya hari apa aja pak? pengunjung itu tiap hari itu ada cuman nggak banyak yang paling rame mungkin di hari-hari besar aja tapi saya weekend Sabtu Minggu juga ada tapi yang paling banyak itu di tahun baru kayak Idul Fitri Idul Adha pokoknya libur-libur besar nasional itu pasti alhamdulillah banyak itu turis juga banyak ya pak? kalau turis seminggu sekali mah ya kadang-kadang ada 2-3 orang ada sih kayak ada yang dari Eropa yang dari Asia juga dari India terus ada yang di Sumer Tengah udah alhamdulillah udah banyak seperti ini saya juga pernah lihat di Youtube dari biografik biografik itu internasional biografik jadi itu seluruh dunia gabung disitu ternyata udah sampai kesini juga gitu sangat bangga sekali gitu pira aku orang Cianjur udah kita orang Jawa Barat cacana ya anakadiyu gitu jadi mudah-mudahan nanti jadi buat rekan-rekan bangga yang mau ke Juruk Cikondang dengan yang indah banget gitu kalau musim kemarau ya keadaannya kayak gini tapi airnya bening lebih kalau ini bening di musim kemarau kalau lihat di MTMA itu ada yang panjat tebing itu gimana? kalau panjat tebing itu kita bukan panjat jadi kita turun tebing teretering ya itu kita bekerja sama dengan komunitas korak jadi kita belum ada fasilitas di menyediakan disini bukan ya? bukan, cuman kita udah bekerja sama kalau misalkan ada yang mau turun tebing kita tinggal konteks dengan anak-anak khusus kita turun tebing komunitas korak itu Alhamdulillah kita udah berjalan udah hampir satu tahun lebih berjalan dengan anak-anak yang pencipta turun tebing Alhamdulillah kadang-kadang tiap hari Sabtu minggu ada yang turun sebuahnya kan ya dari wisatawan asing juga ada dari luar-luar Jawa juga ada kayak dari Bali sebuahnya kan orang-orang Jakarta mahasiswa-mahasiswa yang mau turun tebing disini pak hmm gitu-gitu oke kalau gitu nanti dicantumkan nomor kontaknya ada nomor kontaknya kan? nomor kontak biarkan dibuka di website aja langsung ada oh di websitenya Cukondang udah ada di Facebook juga ada iya iya udah tinggal buka aja nah gitu nanti kalau misalkan ada eh apa yang wisatawan pengen turun tebing gitu ya iya nanti bisa hubungi di kombe paranya Curug Cukondang iya gitu Facebooknya ada juga ya kan? Instagram? hmm ada Instagram udah ada channel YouTube? ada oke oke nah nanti jadi buat rekan-rekan yang kalau misalkan nih sementara kan sekarang belum ada penginapan tuh nanti mengondisikannya bagaimana nih kalau ada wisatawan-sawan yang pengen nginep ah sang gitu gimana itu? nah itu mungkin itu mungkin CR bagi sah ya CR bagi pengelola karena ya kita belum ada yang namanya penginapan tapi khusus untuk misalkan yang menginap di Sukadana di Sukadana itu sebenarnya udah ada di rumahnya Bapak Kades Alhamdulillah sudah mau mericanakan mau bikin homestay terus kalau disini termasuk di sampingnya belum ada tapi mudah-mudahan kita juga udah pelatihan-pelatihan mungkin kita akan mengubah pola pikir masyarakat disini ya tidak untuk rumah bagus nah gitu bener jadi seperti kemarin saya berkunjung ke Cipundul itu rumah-rumah warga itu bisa disewakan jadi bukan hanya untuk tempat tinggal mereka tapi dipungsikan untuk penginapan juga terus mereka bisa jualan kopi juga di rumah-rumah gitu itu jadi mungkin kesadaran warga sini mungkin belum sampai ke sana gitu pada itu ke istilahnya bisa nilai jualnya lumayan gitu kalau warganya bisa terlibat terus apalagi tadi fasilitas udah untuk jalur apa untuk jalan sekarang lagi pembangunan ya Alhamdulillah kalau masing-masing kursus juga kepada PLC Bukatu Cianjur udah membangun jalan kembus ya kembus antara kebutuhan Cianjur dengan kebutuhan sukabumi dari sini bisa kalau kalau sekarang nih belum beres tapi insya Allah tahun baru itu jalan itu udah antara obyek wisata religi Gunung Padang dengan si Padang itu jalannya udah Alhamdulillah udah bagus Oh gitu udah tembus nanti dicore ya udah dicore semuanya kalau dari depan juga dari campaka itu udah nyampe ke desa Sukadana udah nyampe yang yang cuman masih di tengah-tengah masih adalah yang sebagian belum oke mungkin segitu dulu wawancara dari kami ditunggu kehadiran atau kedatangannya jangan lupa jaga kebersihan ya Kang ya jadi selalu jaga kebersihan sudah disediakan tempat sampah selalu jaga kebersihan kalau misalkan nih lupa saya tadi jadi yang mau camping nih disini misalkan ada lahan untuk buat camping nggak atau pasang tenda gitu kalau untuk camping itu kita kalau misalkan banyak itu belum bisa kecuali ada di atas kalau di atas itu udah ada lapangan itu untuk yang oh iya kalau di lokasi sini paling ada 10 atau 9 kendama bisa sih disini kita itu bisa menyediakan nah itu itu bisa istilahnya itu sebenarnya eh apa ya jadi nanti peluang gitu buat kombe par nantinya kan eh apa yang istilahnya sama pengunjung di apa diminati atau dibutuhkan itu kombe par nanti bisa PR buat kombe par bisa menyediakan dan bisa menyewakan gitu itu bisa jadi nilai ini lagi nilai tambah lagi gitu mudah-mudahan 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 aja untuk yang ke depan kita sedikit-sedikit aja iya 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 istilahnya jadi hasil resolusi ini kita dibangun bikin kayak gajebo-gajebo kayak gini lalu iya sekarang kita udah punya berapa ada udah punya lima kajik gajebo ya jenis berapa yang baru bisa kita laksanakan ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih lebih bagus lagi sekarang juga udah cukup lumayan bagus ketimbang masa lampau gitu dimana belum ada yang mengelola gitu Karena sekarang sudah dikelola dengan baik Sangat baik gitu Mungkin hanya fasilitas-fasilitas saja Yang nanti bisa ditambahkan Oke sekian Wawancara saya Dengan patatan ya Patatan dari Waka Kombepar Sukadana Atau kombepar Campakal Kombeparnya ini kombepar Curug Cukondang aja Oh Curug Cukondang Jadi kombepar Curug Cukondang Wabitopik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Baikir Kombepar Indonesia Mempersembahkan Review Wisata Curug Cukondang Dan mengungkap misteri Jangan takut